Pemirsa lima jembatan utama di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Jawa Jakarta yang ambrol akibat bencana banjir tahun 2017 lalu selesai dibangun. Pembangunan jembatan ini merupakan bantuan dari Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, hasil dari pengajuan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Dua jembatan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Jawa Jakarta ini selesai pembangunannya dan diresmikan langsung oleh Bupati Bantul, Suharsono. Masing-masing jembatan berada di Dusun Kentolan, Guosari, Kecematan Pajangan, dan Dusun Benyo, perbatasan Desa Pandak, Sedang Sari. Jembatan ini sebagai pengganti jembatan lama yang ambrol akibat banjir pada bencana badai cempaka tahun 2017 lalu seluruh konstruksi. Jembatan baru dibuat lebih kokoh dan lebih tinggi dibandingkan dengan jembatan lama. Selain kedua jembatan ini juga dibangun jembatan lainnya yang berada di tiga kecematan yakni jembatan Gedung Jati, jembatan Gayam, dan jembatan Kiringan. Kelima jembatan baru ini merupakan hasil bantuan dari Kantor BNPB Pusat sebagai tindak lanjut pengajuan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Dari pengajuan anggaran sebesar 200 miliar rupiah, BNPB Pusat menyeduljui sebesar 64,3 miliar rupiah untuk dialokasikan ke pembangunan jembatan dan talut serta 50 rumah relokasi. Diharapkan dengan adanya jembatan baru ini, seluruh akses kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan lancar sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Diharapkan dari BNPB Pusat yang telah membantu komunitas Kabupaten Bantul sekitar 65 miliar. Jadi semuanya sudah kita manfaatkan untuk mempunyai jembatan ini, fungsinya bisa untuk mengakses antara dusun ke dusun, bisa menambah atau meningkatkan perekonomian rakyat, sehingga anak-anak sekolah juga bisa lebih dekat dan lain sebagainya.